Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu ala ilahi lulloh wa asyadu anna muhammad wa rasulullah la haula wala kuata ila bila halo guys kembali lagi dengan angkel iman channel ojol bukan kaleng-kaleng hahaha hahaha ini ya guys hasil kultur jentik ya ini angkel ternak jentik juga ini ya guys ternak jentik lumayan berlimpah ya ini guys nih tuh lumayan ya berlimpah ya di jentiknya tuh hasilnya lumayan banyak jadi angkel hanya memakai eh ini guys nah ini eh limbah ya bekas apa eh daun sawi daun sawi daun kol pokoknya daun-daun apa ya sayurannya yang tidak diterpakai bisa buat kultur jadi untuk si jentiknya banyak gitu ini guys hasilnya lumayan jentiknya ya hasil kultur jentiknya lumayan berlimpah jadi tidak usah kita repot-repot cari pakan cupang ya tuh guys nih banyak kan berlimpah Alhamdulillah nih berlimpah walaupun musim hujan soalnya kalau nyari-nyari di ini susah juga jadi angkel pakai ini juga eh ini guys eh kohe ya kotoran hewan burung puyuh burung puyuh juga jadi sebelum ada ember kita kasih air nanti bawahnya dikasih tanah ini ya Nah seperti ini dikasih tanah biar si jentiknya berkembang biak ya ini juga lumayan berkembang biak tapi awas guys jangan kena air hujan ya Nah airnya pakai air hujan ini sih jentik ini pakai airnya air hujan ya lebih bagus air hujan ya soalnya alami air alami ya bukan air pump ya kalau air pump itu mungkin ada kaporitnya nah ini ini juga Hai daun pakai daun juga ini ya ada daun juga ini ini daun fungsinya sama juga untuk pakan cupang juga untuk penetarisin cuaca air ya caranya gini aja guys caranya gini aja guys ini sudah siap jadi si airnya air hujan dan ditampung disini tinggal kita kasih aja ini kita kasih nah ini dikasih biar berkembang ini ya si jentiknya bagus gitu dikasih daun daun-daunan ini ya secukupnya aja ya guys secukupnya ini jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit juga penting cukup nah gini guys nih jadi tadi si air hujannya di dalam bak ember ya kalau Angkel bilangnya Jolang ya Sunda ya Jolang ya Nah ini Jolang ke-1 Jolang ke-2 Jolang ke-3 ini yang ke-4 juga Angkel bikin dari plastik ya jadi yang ada di rumah aja lah nggak usah beli-beli ya paling segitu aja ya guys dari Angkel tip-triknya cara kultur jentik ya murah tanpa modal ya Nah gini aja semoga semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, and comment Share ya terutama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh